Intro Berbicara tentang kemerdekaan Islam adalah ajaran agama yang begitu luar biasa Memberikan kemerdekaan kepada umatnya Bahkan di dalam masalah akidah sekalipun Islam tidak memaksa manusia untuk beragama Islam Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan Tidak ada paksaan di dalam beragama Bahkan Rasulullah pernah mengatakan Kalau ada orang yang melakukan suatu perbuatan Tapi dipaksa maka dia tidak terkena bebas Karena Islam sangat menghargai kemerdekaan Tetapi kemerdekaan di dalam Islam itu Tentunya ada batasan Bukan kemerdekaan yang bebas sebebas-bebasnya Seperti kalau kita melihat dari hadith Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan Cintai siapa yang kau mau Ini sayang kau akan juga akan berpisah Dan hiduplah sesukamu Tapi kau juga akan meninggal Kerjakan apa yang kau mau Pikirkan apa yang kau mau Berbuat apa yang kau suka Ini memberikan kemerdekaan Tetapi dibatasi Tapi kau akan ada balasan Inilah Islam dalam kemerdekaan Oleh karena itu Di dalam beberapa perbuatan Dan perkataan Nabi pun Menganjurkan untuk kita Membebaskan dari perbudakan Bahkan Nabi pernah mengatakan Siapa yang membaca La ilaha illallah wa dahula syarika La lahul mulku wa la ulhamdu Yuhi wa yumid wa huwa ala kulisyen gendir Sepuluh kali Pahalanya seperti Membebaskan budak dari Bani Ismail Artinya begitu banyak Motivasi dari Islam Untuk kita membebaskan perbudakan Kenapa? Karena Islam adalah Agama yang menghormati Dan mengajarkan kemerdekaan Allah telah umumkan Kami ingin menjadikan anak-anak kami Menjadi anak-anak yang bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami ingin yang kedua Anak-anak kami bisa mencintai negeri ini Hubbul watan minal iman Walaupun itu bukan daripada Al-Quranul Karim Walaupun itu bukan juga Dalam hadis Nabi Muhammad SAW Namun makna yang tersirat Sungguh luar biasa Sesuai dengan ajaran Agama Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Anak-anak kami dengan cintanya Kepada negeri ini Akan memberikan keamanan Kesejahteraan Dan akan memberikan kemaslahatan Untuk bangsa dan negara ini Nah tentunya Yang terakhir Inilah tanda syukur kami Atta haddusu bin na'matillahi syukrun Dengan tanda syukur inilah Kami tampakkan kegembiraan kami Yaitu dengan rahmat Allah Yang begitu luar biasa Sebagaimana Allah telah berpiman Dikatakan bagerang siapa Yang mendapatkan rahmat Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Faliya frahu Maka bergembiralah kalian Inilah Yaitu kami akan tunjukkan Kecintaan kami kepada negeri ini Dan khususnya kami akan Tumbuhkan kecintaan ini Kepada anak-anak kami InsyaAllah Mudah-mudahan Yaitu peringatan ini Membawa kita semuanya Menjadi hamba yang bersyukur Dan cinta kepada Bangsa dan negara ini Berikan anggupang Jalan Alhamdulillah di pesantin Alhamdul Fajri juga Menampakan nikmat Itu adalah sebuah tanda syukur Di dalam memperingati Hari kemerdekaan ini Kita pun membaca Ini kita pun membacakan suratul fatihah Tahlil untuk para pahlawan Dan yang terakhir Rasulullah mengatakan Bahwa Hidup berjamaah hidup bersatu Hidup menjaga persaudaraan adalah sebuah rahmat Hidup berpecah belah adalah sebuah adab Jadi kita mengajarkan dan kita mengajak kepada para santri Untuk menjadikan momen kemerdekaan ini Peringatan kemerdekaan ini Menambah persatuan Menambah ukuwah Insya Allah Orang yang menjaga Dan berusaha menjaga persatuan Dan persaudaraan Itu adalah salah satu cara Mensyukuri nikmat kemerdekaan Semoga Bangsa kita NKRI Betul-betul dijadikan Baldatun tayyibatun warabun Ini adalah hari yang Anda mengajak Pada perjalanan yang negara kita Hidup berjalan Hari yang Anda mengajak Apa yang kita mengajak Itu adalah hari yang saya pikir Saya pikir adalah hari independen Saya melakukan The walking on bamboo Dengan 4 teman lain Setelah ini Saya akan menjaga Dengan yang Anda menjaga Pada perjalanan Dengan pembakar Dengan secepat yang Anda dapat Itu sangat menyenangkan Saya mendapatkan Pada kedua Saya tidak ingin Tapi itu adalah Bersama-bersama Itu sangat menyenangkan Saya akan menyenangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami berkata Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman, kita harus tahu apa itu hari NKRI. Yang katong tahu hari NKRI itu yang mana katong harus pakai untuk bersyukur atas nikmat yang Tuhan suka si perkatong. Nikmat kemerdekaan, kita harus bersyukur atas nikmat yang kemerdekaan. Salah satunya yang harus kita syukuri adalah kita ikuti NKRI, katong harus ikuti NKRI. Terus katong bikin lomba, parayakan, semata-mata katong bikin akam, katong ikut NKRI, para katong bersyukur atas Tuhan pun nikmat yang kasih para katong. Mana NKRI, kemana yang katong harus lupa katong ulama-ulama yang nung subarjuang demi katong. Dong rela dan tar makan dan tar minim yang penting dong pas merdeka katong pung bangsa ini. Memperingati kemerdekaan itu adalah suatu momen yang penting untuk bangsa kita dan telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini. Kemudian masih banyak para pahlawan yang mana mereka mengeluarkan jasanya untuk apa? Untuk mengusir penjajah agar bangsa Indonesia ini bisa merdeka dan berdaulat. Terima kasih telah menonton!